Anda kalau hijrah jangan takut kehilangan dunia Buka koran surah ke-51 ayat 22 Lihat kalimatnya Hei manusia, di langit itu rizki kalian sudah saya tetapkan Akan saya berikan, jangan takut itu tertukar Lihat, rizki anda kata Allah sudah ditetapkan Dijanjikan, diberikan dan tidak akan tertukar Demi Allah saya katakan, rizki kita itu sudah diatur Yang belum jelas itu surga kita Dia anda jangan takut kalau hijrah kehilangan rizki mustahil Setiap hamba Allah yang terlahir, sudah ditetapkan kadar rizkinya Dan tidak akan pernah berkurang sampai dia wafat Begitu dia wafat, tidak akan pernah wafat Kecuali semua rizkinya terpenuhi Cuma memang dirahasiakan Kenapa dirahasiakan? Sebab kalau diberikan secara langsung diketahui Maka manusia tidak akan pernah merasa semangat untuk mencarinya Kalau antum sehari Berusaha, gak dapat apa-apa Memang, mohon maaf Hasilnya belum dapat diraih Belum dilihat tuh Tapi bukankah pada saat itu Doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah? Tahajid? Bukankah disitu kadang-kadang kita istighfar? Ya Allah Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan? Mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajid menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu Ketika Allah mencintai seorang hamba Dia akan berikan pahala akhirat dulu Karena dunia itu sifatnya sementara Hei fulan kamu kemana aja? Kemarin kamu jauh dari saya Baru sekarang kamu fikir dekat dengan saya Saya gak pengen kasih dunia dulu Dunia itu kecil Kalaupun di seekor sayap samuk sebelahnya Sebelah sayap nyamuk ada dunia itu Ada nilai yang saya kasih buat kamu deh Gak ada nilainya Ya karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu Saya ampuni dulu dasar dosa kamu yang kemarin Setan kan kalau menggoda cuma dua jenisnya Kalau bukan faksa, mungkar Faksa keburukan yang datang lewat syahwat Pornografi, pornoaksi, LGBT gitu kan Kata-kata jorok dan sebagainya Mungkar keburukan yang diingkari oleh hati Sumbernya nafsu perut dengan akal Ya mohon maaf sekali Korupsi Misalnya mencuri, merampok, membegal dan sebagainya Menipu dan turunan-turunannya Ya itu mungkar Nah setan membisikkan itu Ayo rampok aja nih Ayo korupsi aja nih Ambil aja nih Biarin orang sengsara Yang penting kau kaya dan sebagainya Ya bahkan di setiap musibah pun Masih terbersih juga untuk merampok Masih terbersih juga untuk membuat salah Ini bisikan-bisikan Kita harus taklukkan ini Kita harus kalahkan ini Bagaimana caranya? Tingkatkan takwa Maka diwajibkanlah oleh Allah Jadi wajib itu sebetulnya sayang Allah kepada kita Supaya kita sehat Jiwanya sehat Jiwa yang sehat kan memberikan pengaruh kepada perilaku kita Fisik kita Supaya jiwanya sehat diberikan kewajiban Saking sayangnya Allah Kalau gak sayang Allah gak akan perintahkan sholat Anda gak sholat pun Catat ini ya Anda gak ruku Gak sujud pun Tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan Tetap Allah agung Jadi yang butuh itu Kita Kamu gak butuh dengan sholat kita Justru karena saking sayangnya Allah kepada kita Diwajibkan Kamu harus sholat Awas dosa nih Kalau gak gitu Dibuat hukum begitu Supaya kita ini sehat Ini poinnya Dipaksa oleh Allah Saking rahman ya Allah Kalau gak rahman Gak ada sih Mana rahman Dibiarkan oleh Allah Ini cara memahaminya seperti itu Jadi kalau kita paham hikmah Kita mengerti Oh Karena itu orang-orang Yang baru mendengar azan Dan mengerti tentang sholat ini Allahu Akbar Tidak akan menunggu Sami'na wa abana ya Allah Kami siap ya Allah Bahkan ada orang-orang yang menyiapkan dirinya Sebelum panggilan sholat itu tiba Yang pun demikian Dengan zakat Dengan puasa Dengan haji Dengan umrah Itu muaranya taqwa Jadi semua yang Allah kemudian Desain Dalam konteks syariat Jalan kita Untuk meningkatkan taqwa Mendekat kepada Allah Itu dalam upaya Menjaga nilai kebaikan kita Banyak orang Ketika buka fokus pada makanan Pada ada hadis sahih Riwayat Imam Al-Bukhari Dari Abu Hurair Radiyallahu ta'ala anhu Saat buka itulah Ternyata Kita ditunggu oleh Allah Untuk menghadirkan doa Yang termasuk doa mustajab Bagi orang puasa Falafatun La turaddu da'watuhum Tiga golongan yang tidak ditolak Doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Satu Al-imamul adil Pemimpin yang adil Yang kedua As-sa'i ma' hatta yuftira Orang puasa sampai dia buka Orang puasa sampai dia buka Maka dari itu Ketika anda puasa Orang lain makan Anda menahan lapar Orang lain minum Anda tidak minum Dilakukan karena Allah Maka anda ditunggu Ketika akan buka Allahu Akbar Begitu mengatakan Kalimat-kalimat Bismillahirrahmanirrahim Anda minum Setelah itu Biasakan berdoa dulu Minta Kemuliaan-kemuliaan Yang mungkin itu menjadi hal Yang terbaik itu Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam sujud Ketika anda kemudian Ingin sujud Itu perintahnya langsung Dibocorkan oleh Nabi Rahasianya Fokus Kata Nabi Kalau anda minta Ingin cepat dikabulkan Dan banyak permintaan Lakukan dalam sujud Lakukan dalam sujud Saya ulang Lakukan dalam sujud Dan itu bahasa Nabi Banyak diungkapkan kepada sahabat Termasuk Ibn Abbas S.A.W.T Kalau engkau sujud Maka perbanyak Doa dalam sujud Dalam sujud ini Ada doa yang standar Yang standar yang saya ajarkan Di pertemuan lalu Ya subhanah rabbiya A'la Atau subhanah rabbiya A'la wa bihamdi Atau subhanah Allahumma bihamdika Allahumma gfirli Setelah itu Itu baru pembuka Setelah itu silahkan Minta yang seluas-seluasnya Ada yang di rumah tangga Kebutuhan Minta Dan gak perlu dilafadkan Dalam hati kita Ya Allah sayangi suami saya Ya Allah sayangi si saya Ya Allah berkahi keluarga kami Ya Allah cerbaskan anak saya Kalau antum sehari Berusaha Gak dapat apa-apa Memang mohon maaf Hasilnya belum dapat diraih Belum dilihat Tapi bukankah pada saat itu Doa antum akan bertambah Bukankah malamnya Salatnya nambah Tahajid Bukankah disitu Kadang-kadang kita istighfar Ya Allah Teman-teman Bukankah istighfar Menggugurkan dosa Bukankah berdoa Menambah harapan Mengakumulasikan sesuatu Bukankah tahajid Menambah pahala lagi Kadang-kadang Yang diinginkan oleh Allah Pertama kali Bukan dunia dulu Ketika Allah mencintai Seorang hamba Dia akan berikan Pahala akhirat dulu Karena dunia itu Sifatnya sementara Hei fulan kamu kemana aja Kemarin kamu jauh dari saya Baru sekarang Kamu fikir dekat dengan saya Saya gak pengen kasih dunia dulu Dunia itu kecil Kalaupun di seekor Sayap samuk sebelahnya Sebelah sayap nyamuk Ada dunia itu Ada nilai yang saya kasih Buat kamu deh Gak ada nilainya Ya karena itu Saya ingin kamu Akhirat sempurna dulu Saya hanya coba ingin ukur Kira-kira sampai hari ini Kita tuh betul-betul Merasa beriman Tidak Itu saja poinnya Jangan sampai merasa beriman Tapi maksiat terus dikerjakan Kata nabi Orang mu'min itu Gak mungkin berbuat maksiat Gak ada yang mencuri Saat mencuri Itu ada iman dalam jiwanya Maksudnya Iman yang kuat Tidak akan pernah dipengaruhi oleh maksiat Maka kalau ada Tiap hari masih terdorong maksiat Saya sering kedatangan kertas Saya baca Ustaz Ada yang di keluarga Ada yang pribadinya Saya ini sudah mulai hijrah Rajin sholat Tapi gak bisa berhenti maksiat Kenapa Ustaz Ada persoalan demikian Teruskan ibadahnya Teruskan taatnya Sampai anda bosan dengan maksiat Jangan dikalahkan oleh pikiran-pikiran itu Lawan Lawan Teruskan Taubat Taubat lagi Taubat lagi Taubat lagi Sampai datang wafat dalam keadaan taubat Mudah-mudahan hasil khatiman Ya Peran surah 2 Ayat 155 Posisi paling kiri sebelah atas Dan setiap orang hidup Kami akan uji Dengan berbagai persoalan Untuk meningkatkan kualitas hidupnya Di ujian itu diturunkan Bukan ingin membuat kita bermasalah Tapi meningkatkan kualitas kehidupan Paham? Hidup Berbanding lulus dengan masalah Artinya Sepanjang antum hidup Pasti antum akan berhadapan dengan masalah Kalau kehidupan selesai Masalah pun akan selesai Jadi kalau ada seseorang Kemudian tidak ingin punya masalah Itu artinya Dia tidak ingin hidup Dengan masalah itu Pahala datang Kalau antum gak pernah di uji Kapan dapat pahalanya? Lihat Sabar itu ada Ketika ada marah Kalau gak ada marah Saya gak akan ketahuan Sabar Ustan Peran surah 2 ayat 155 Posisi paling kiri sebelah atas Dan setiap orang hidup Kami akan uji Dengan berbagai persoalan Untuk meningkatkan kualitas hidupnya Di ujian itu diturunkan Bukan ingin membuat kita bermasalah Tapi meningkatkan kualitas kehidupan Paham? Hidup Berbanding lulus dengan masalah Artinya Sepanjang antum hidup Pasti antum akan berhadapan dengan masalah Kalau kehidupan selesai Masalah pun akan selesai Jadi kalau ada seseorang Kemudian Tidak ingin punya masalah Itu artinya Dia tidak ingin hidup Dengan masalah itu Pahala datang Kalau antum gak pernah diuji Kapan dapat pahalanya? Lihat Sabar itu ada Ketika ada marah Kalau gak ada marah Gak akan ketahuan Sabar Siapa yang mampu meningkatkan Taqwanya kepada Allah Taqwa ditingkatkan kepada Allah Lihat sini Tembus cepat Siapa yang mampu meningkatkan taqwanya kepada Allah Maka Allah akan memberikan solusi Jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang dialami Anda di rumah tangga punya masalah belum tuntas Allah turunkan solusinya Anda di kantor punya masalah belum tuntas Allah turunkan solusinya Bahkan ada orang kesulitan dalam rizkinya Kata Allah Jangankan yang kamu cari Yang tidak kamu prediksi Saya datangkan kepadamu Gak mahal pak biayanya Gak banyak tenaganya Anda tingkatkan taqwa Saya berikan solusi Ini yang penting Tolong pegang kata-kata saya Kita Berlomba dengan maut Dengan kematian Dan kita tidak tahu Kapan waktu kita untuk berpulang Terutom mohonlah selalu kepada Allah Untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik Dan mempertahankan keimanan Saat kita kembali kepada Allah Saya mohon pada Anda Kalau diperkenankan Hanya untuk mencium tangan Anda Memohon saya cium tangan Anda malam ini Saya mohon buka lembaran baru kehidupan kita Tidak ada manusia yang sempurna Kita bukan malaikat Kemarin kita salah Siang tadi kita salah Tapi kita bisa berubah Kalau Anda bisa memilih yang baik Kenapa mempertahankan yang buruk Karena itu Jika Anda tidak mampu berlomba Dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan Berlombalah dengan para pendosa Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala